Intro Apa itu HIV dan AIDS? HIV atau Human Immunodeficiency Virus Yaitu virus yang menurunkan kekebalan tubuh manusia AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome Yaitu sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh AIDS disebabkan oleh infeksi HIV Cara penularan HIV Melalui darah Secara langsung melalui transfusi dan transplantasi organ tubuh yang terkontaminasi virus HIV Secara tidak langsung melalui alat suntik yang berisi cairan yang terkontaminasi virus HIV Melalui cairan sperma dan cairan vagina Melalui hubungan sek penetratif yaitu alat kelamin pria masuk ke dalam alat kelamin atau dubur pasangan Tanpa menggunakan kondom Sehingga memungkinkan cairan sperma atau cairan vagina yang mengandung virus HIV masuk ke dalam tubuh pasangannya Melalui air susu ibu yang positif HIV Faktor resiko HIV Penggunaan alat suntik yang dipakai bergantian Pada saat alat suntik digunakan biasanya terdapat darah yang tertinggal Dan jika alat suntik bekas paket tersebut digunakan secara bergantian Maka akan menyebabkan terjadinya perpindahan virus Kegiatan seks beresiko Hubungan seks tanpa kondom dapat menyebabkan penularan IMS atau infeksi menular seksual Yang meningkatkan risiko seseorang terinfeksi HIV karena adanya perlukaan akibat IMS Perjalanan HIV menuju AIDS Tahap pertama Periode jendela Satu sampai tiga bulan HIV positif Rata-rata selama lima sampai sepuluh tahun Tahap ketiga Gejala mulai muncul Lebih dari satu bulan Tahap keempat AIDS Hal-hal yang tidak menularkan HIV Hidup serumah dengan orang yang terinfeksi HIV Berenang Berjabatangan Makan bersama Berciuman Berpelukan Gigitan nyamuk atau serangga Hubungan sosial biasa tidak memungkinkan terjadinya pertukaran cairan tubuh yang dapat menularkan HIV Pengenalan tes HIV Atau VCT Voluntary Counseling and Testing Diartikan sebagai Counseling dan tes HIV sukarela VCT bertujuan untuk mengetahui status HIV seseorang Sehingga membantunya untuk mengambil keputusan Termasuk di dalamnya adalah keputusan untuk menjalani tes HIV Kemampuan untuk menghadapi tekanan terkait status HIV Dan kemampuan untuk membangun perilaku aman Pengobatan HIV dan AIDS Apa terapi anti-retroviral itu? Terapi anti-retroviral berarti mengobati infeksi HIV dengan obat anti-retroviral atau yang disebut ARV Tidak membunuh virus itu Namun dapat memperlambat pertumbuhan virus Cegah HIV dengan abstinentia Yaitu tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah Be faithful Yaitu setialah pada pasangan dengan tidak berganti-ganti pasangan Kondom Yaitu gunakan kondom jika melakukan hubungan seks beresiko Don't drive Yaitu jangan terlibat narkoba dan tidak memakai jarum suntik pergantian Education Yaitu perbanyak membaca dan mempelajari tentang HIV dan AIDS secara benar Terima kasih telah menonton!